Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Duga Namiya Guijangge meminta semua pihak untuk mendukung penjabat bupati yang baru dilantik Edison Guijangge dalam membangun Kabupaten Duga satu tahun ke depan. Kata Sekda yang pernah menjadi penjabat bupati Duga satu tahun lalu menyampaikan tetap memberikan dukungan penuh kepada penjabat bupati yang baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan di daerah itu. Ia pun mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk bersatu bergandengan tangan dalam memajukan Duga ke depan yang lebih baik. Dan saya orang Duga tidak akan kemana-mana saya akan terus melaksanakan tugas mendukung Bapak Beliau di dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Duga. Makanya saya dengan muka senang, dengan muka tidak muru-muru, saya datang dengan cuaca yang sangat baik dari kenapa yang datang Duga. Cuaca bagus. Itu sehingga dukungan yang sama berikan kepada Bapak Bupati yang baru untuk kita sama-sama berenggan dengan tangan membangun Duga. Tadi keluhan harapan masyarakat yang sampaikan ini tidak bisa diurus oleh satu orang. Membutuhkan banyak orang. Membutuhkan tenaga kekuatan masukan dari semua pihak, semua komponen yang ada. Perlu diketahui, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondo, memelantik Penjabat Bupatin Duga, Edison Bujangge, pada Sedin 5 Juni 2023. Pelantikan PJ Bupatin Duga berlangsung di halaman upacara kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena. Tim Redaksi Noken Life melaporkan.